Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa Ratih TV yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada Kali ini kita kembali dalam program Sedap Sajian Enak dan Mantap Masih bersama saya Tommy Pratama dan Zulfa Prima Nah hari ini kita lagi jalan-jalan di mana ini Mbak Zulfa? Di Pawonenaya Pawonenaya, ini lokasinya ada di mana nih kayak hidden game ya Ini masuk-masuk gang ya kita ya Di Taman Winangon tempatnya di? Di Tamanan Nah disini nanti kita akan mereview makanan yang ada di Pawonenaya Seperti apa lengkapnya dan apa aja menunya Langsung ikuti kita ya Gas, 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 gas Oke sekarang kita sudah ada di Pawonenaya Pawonenaya kita sudah ada di dalamnya nih Suasanya etik banget Etik ya, etik banyak ornament-ornament di dindingnya juga Banyak keseniannya Banyak barang-barang antik juga Dan ini lebih ke Jawa ya Jawa, Jawa Nah pemirsa sekarang kita mau pesen menu Menunya Pesen apa ya? Nah kita ini puasa-puasa enaknya berbuka dengan lain apa ini ya Seger-seger sih Kalau kamu seger Aku mau pesen es mojito Uh, kalau Melo Aku mau pesen Ah, ada pedang u Wah ini Nah itu enak Lumayan nih Biar bikin anget Terus makannya apa Jul? Kamu mau pesen apa? Makannya Ada ayam-ayam tuh Ayam Aku ini deh ayam bakar Hmm, kamu bakar ya? Berarti aku ayam gorengnya Uh, ada jengkolnya juga nih Tak pesen jengkol sama sayur asem Oke, terus ada sayur lalap juga lah ya Lalapannya dipesen juga Nah, udah ada sambelnya ya Udah ada sambelnya ya Sambelnya ada level-levelnya nggak nih? Nggak Nggak ada was Nggak ada ya Nah, sembari kita menunggu pesenannya datang Sama kita nanti juga mau ngobrol-ngobrol sama Ownernya Dari Pawanenaya Jangan lupa juga Tetap kasihkan sedap Di sajian enak dan mantap Tonton di channel youtube juga ada Youtube, instagram, facebooknya Rati TV ya Rati TV ya Tetap di sedap Sajian enak dan mantap Masih di sajian setelah sajian enak dan mantap Nah, Zul Sekarang di tengah-tengah kita sudah ada nih Hadirnya Ownernya Pawanenaya Betul Sama Mbak Dian Mbak Dian Mbak Dian ya Kita mau tau tanya-tanya nih Mbak Dian Tanya-tanya sedikit Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Pawanenaya Itu kan namanya Mbak Dian Tidak ada Naya Tidak ada hubungannya ya Jawani gini Jadi akhirnya dapurnya diganti Pawanenaya Terlebih yang etnik lagi Ya, betul Nah, ini Pawanenaya itu sudah berapa lama sih berdirin? Ya, berdirin sudah berapa Dari tahun berapa? Kalau yang offline makan di tempat itu kita baru tiga tahun Oh, yang untuk 10 in baru tiga tahun? Udah, baru tiga tahun Tapi yang online? Yang online sudah hampir delapan tahun Oh, sudah lama ya Cuma lama ya Awalnya itu dari catering Terus kenapa mengusung konsep seperti Jowo nih etnik gini? Alesannya apa itu Mbak Dian? Alesannya Satu Suami Oh Hobinya ya Banyak barang-barang Antik, radio tuh Kayaknya pasti ada yang hobi Ini konsepnya suami memang kepingin yang etnik-etnik yang kuno-kuno Jadi kita memang berburu barang-barang antik Jadi berasal dari hobi suami dikolaborasikan dengan Mbak Dian Percepatan apa wakannya Kayak itu dibikin konsepnya menarik nih kalau dibikin barang yang bisa sajar-sajarnya kayak gini ya Kayaknya dikebumen belum ada ya Belum ada Sama nasi liwet Solom Nah, itu nasi liwet Sunda Oh, lebih ke Sunda Lebih ke Sunda Karena kita pribadi suka yang bau lalap-lalaman Lalu lalap-lalaman Kayak gitu Saya hasilkan Yang nasi liwet Sunda Nah, itu kalau nasi liwet Sunda itu satu packs itu range harganya? Berapa? Dari berapa sampai berapa? Nasi liwet kita ada tiga paket Oh, ada tergantung launya ya Tergantung launya ya Paket hematnya dari harga Rp10.000 Rp10.000 Ya, murah ya Dapat nasi liwet loh Komplet lah ya Murah loh Terus Pakai ayam goreng laos Sambel lalap Ada tempe gorengnya Oh, paket lokal Paket lokal Kemudian yang Rp10.000 Yang paket sedangnya itu Rp15.000 Nah, ada sayurnya Oh, ada sayurnya Ketap bahan sayur Yang satunya lagi Satunya lagi Harga Rp23.000 Itu sudah pakai ayam kampung Oh, Rp23.000 Dan pakai ayam kampung Menarik kan? Terjangkau ya Iya, masih terjangkau lah Jadi itu menunya nasi liwet ya Untuk yang catering Di Dine-in juga sama ya Sama aja Kalau minumannya ada apa aja di Dine-in? Minumnya kita ada Witang Ubu Witang Ubu Dine-in juga Seljang sama es pawonaya Oh, es pawonaya Es pawonaya itu apa itu? Isinya itu apa? Itu dari serutan timun Serutan timun Kalau orang bilang Es kuwut sebenarnya Oh, es kuwut Oh, es kuwut Kita akan pakai timun Oh, iya, iya, iya Jadi modifikasi lah ya Kalau Pas bulan kuasa nih Ada menu spesial nggak? Atau ada jam-jamnya buka Eh, maaf Menu spesialnya apa? Kalau di bulan kuasa Kalau di bulan kuasa Nanti kita biasanya ada empal gentong Empal gentong Empal gentong Cerebon ya? Enggak, harus jauh-jauh sampai cerebon Cerebon Cukup juga bukan aja Ada empal gentong sama shop iga Oh, shop iga Ada empal gentong sama shop iga Itu selalu ready di bulan kuasa Atau kita harus reservasi dulu Biasanya kalau puasa itu Karena mengingat tempatnya Agak sempit Cukup luar Untuk arisan Cukup loh Kalau arisan Maka namanya puasa Biasanya kan waktunya bersama Iya, bener Jadi biasanya reservasi dulu ya Langganan reservasinya Bisa ditulis di bawah ini ya Oh ini Bisa dihubungin di Instagram Pawonenaya ya mbak Atau di nomor WA mungkin ada 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 Nomornya berapa mbak? 081 0859 5161 4194 Oke Itu dia Catet ya Jangan capek Lupa itu Terus kalau selama bulan ramadhan ada promo khusus nggak mbak? Biasanya ada Apa itu promonya? Gratis minuman Ferit ajil Ferit ajil pasti Jam bukanya jam berapa selama puasa ya? Selama puasa buka jam 4 Mulai jam 4 sampai jam? Sampai jam 8 Sampai jam 8 Kalau hari-hari biasa? Kalau hari biasa jam 10 Oh jam 10 Itu tadi Sebelum kamera on juga saya tanya-tanya Katanya biasanya Bisa untuk acara Arisa Acara Bumpul Bumpul Itu juga Nanti bisa direservasi dulu ya Nomor HP yang tadi ya Tadi kan udah dicatet ya Nah Kita udah nggak sabar nih mas Tadi kan kita udah pesen kan? Iya Apa aja tadi Ju? Banyak lah ya? Banyak lah Kita nunggu datang aja ini Iya Itu kita langsung aja ya pemirsa Kita langsung aja Nanti kita incip Incip Menunya Tetap di Sedas Sajian enak dan mantap Masih di Sedas Sajian enak dan mantap Nah Pemirsa Udah ngiler ya Hehehe Sekarang kita mau Icip-icip nih Ini yang ditunggu-tunggu Acara Inti Iya Acara Inti Yuk Mau coba yang mana dulu kamu? Aku kayaknya mau coba ini Sayur Apa namanya mas? Sayur Genjer Genjer lah ya Oh seng genjer Nah Masu ini mau coba apa? Aku juga mau coba ini Oh iya 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 Ini udah boleh deh Cengkol Kayaknya menggoda nih Iya Semuanya menggoda disini Gak ada yang gak menggoda Sambalnya juga Sambal terasi Sambal terasi Jangan lupa Apa? Ayamnya sekarang Ayamnya Ini kita ambilin yang bakar apa yang Aku bakar aja deh lah Oh iya Aku incip cengkolnya dulu ya Juli Oh god Kita coba cengkolnya Bismillahirrahmanirrahim Hmm Kayaknya sih enak ya Cukup gitu Sekelihatannya Hmm Gimana? Beres gak mas? Enggak gak beres Oke Hmm Tadi apa judulnya ya? Jengkol Enggak maksudnya sambal Jengkol Hmm Enak kan? Enak Tapi buat aku agak sedikit pedul Oh kamu gak doyan pedul berarti ya? Gak doyan Gak doyan ya? Oke 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 Aku mau sambil Coba ayamnya Juli Oh iya Tapi bener mas terasa sama sayur gede Oh sayur gede Kamu belum pernah cobain sih ya Cobain guys Gini ya Pernyata sayur gede Hmm Cocok? Cocok Seperti itu Miss Tangkung Emang Cuman ayam gede Oke kita coba ayamnya ya Ayam lengkuas eh Eh apa sih tadi? Ayam laus Ayam laus kok lengkuas Ini kayak ada sulung-sulungnya Itu lausnya ya Iya dia tuh kayak ayam kampung gitu ya Emang ayam kampung ini ya? Ini enak Hmm Hmm Rasanya Gurih Hmm Terus ini Hmm Hehehe Seudahnya juga Enak ya Enak-enak Pengen sambur sambal-sambal Oh iya aku lupa lembaga sambalnya Sambal terasi Ini pengguna Cocok buat kepuasa ya Dan ini enaknya tuh pake tangan Iya Kalo pake sendok repot malah Langsung dicotol aja ke sambalnya Iya Ini aku juga cobain ayam bakarnya ya Hmm Gimana rasanya? Endul Endulita Endulita Ini ayam bakarnya ke muska M kampung juga Ini tadi harganya 23 ribu ya 23 ribu Dicotol sama sambal Biar berasa apasnya Ini lalapannya kamu doyan kak nih Ini namanya apa ini coba? Tomat hijau Terong hijau Terong hijau Terong hijau kenapa jadi tomat Terong hijau Sorry salah ya Ini Enak Berasa banget ini Enak Bumbunya ngeresep kan? Ngeresep dan ayamnya ini Empuk ya Ayam kampung Sekarang kita coba Sayur asem Asem ini kamu satu Aku satu ya Maaf-maaf Tidak Hmm Seger ya Hmm Sambalnya kok agak telat ya Naiknya ya Iya Penisnya di belakang ya mas Tadi pas ngepulain Enggak pedes Tadi Kesini kesini kok pedes Dipakain sayur ini Gak pedes Pake sayur asem Kayaknya Kita coba sayur asemnya ya guys Oke Pemirsa Selurah Selurah Hmm Berasa banget asemnya Seger Seger sekali Jadi pas Untuk Buka puasa Masih pas ngepulain Itu yang seger-seger gitu Hmm Dan juga harganya terjangkau Terjangkau Harganya masih terjangkau Semua ini Kayak gini Dan tempatnya juga Masih di kota gitu ya Masih di kota Tapi agak-agak hidden game ya Tadi masuk-masuk gang kita Hehehe Gang Ngerjalan tadi tuh ya Apa sih namanya tadi? Apa ya? Gang Gang ini Terus balap kiri Di era tamanan pokoknya Taman Winangun lah pokoknya Ya cari aja di Google Pawonenaya Ada Hehehe Sekarang kita coba minumannya dulu Ya cobain mah Aku ini Wedang Uwo Wedang Uwo Wedang Uwo Bismillah Hehehe Hehehe Kasnya Wedang Uwo sih Enak Bikin hangat di badan ini Nanti Memirsa Nah ini nih Kasnya Es Pawonenaya Es Pawonenaya Sudah Dari serutan timun Ujung-ujungnya tuh seger banget Kayak Zulba tuh Seger Hehehe 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 Enak? Seger? Manis? Berasa timunnya manis Manis ya? Asem Cuk Oh Campur aduk ya? Hehehe Hehehe Ada ini juga selasih gitu Oh bisnis selasihnya ya? Cocok banget Cocok banget Mirsa bisa cobain langsung deh kesini Recommended Penasaran kan? Ya penasaran kan? Hehehe Nah Pemirsa Sembari kita mau coba-coba icip semuanya ini Kru-kru Kameraman juga kayaknya udah pada Kode-kode Udah kode-kode Kode-kode Hehehe Hehehe Kita sampai di Pemunjung Adara Sedap kali ini Tetap kasih kalian sedap di channel Youtube ada Di Facebook Di TV juga ada ya Dan kita berjumpa lagi di episode selanjutnya Yes Saya Tommy Pratama Dan Saya semua terima pamit dulu Tetap di Eh kok tetap Tetap nonton sedap Dan enak Dan mantap Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh